hai oke kita ketemu lagi kali ini kita akan membahas bahasan ya sebenarnya agak keluar dari sepak bulan kita juga udah pernah bahas ini dalam satu video kita akan mengarah ke politik tapi kita enggak akan jauh-jauh soal politiknya tapi kita akan melakukan lingkupnya di sepak bulannya ya kita tahu sekarang ini beberapa hari lagi ya tepatnya 14 Februari kita akan menentukan pilihan masing-masing bukan pilihan kita tapi pilihan masing-masing bebas sekalian masing-masing ya masing-masing ya kita disini enggak akan mengkampanikan satu paslon mau 01-02-03 bebas kita mau bahas soal apa ya lebih tepatnya pandangan mereka soal bola ya sebelum kita bahas lebih lanjut kita akan coba membaca beberapa rekam jejak ya rekam jejak dan mungkin janji-janji mereka ya soal sepak bola mulai dari 01 ada Pak Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar itu rekam jejaknya tentu salah satunya membangun stadion termewah ya termegah mungkin Indonesia saat ini Jakarta International Stadium dengan kapasitas ya Rp80.000 lebih ya sekelas stadion lusail yang kemarin kita lihat buat biala final bial Asia ya final bial Asia final bial dunia juga luar biasa stadion JIS dan ternyata rekam sejak lainnya itu Pak Anies juga membangun lima lapangan cepat berstandar FIFA di kampung-kampung Jakarta ini ini yang jarang disorot ternyata ternyata selama lima tahun menjabat Anies Baswedan ini sukses membangun lima lapangan berstandar FIFA kemudian ada beberapa janji yang ketika ia akan jadi presiden itu saat membangun sebelah stadion internasional di sebelah kota berbeda ini aku pernah dengar dia terkhusus di luar Jawa kemudian wakilnya tentu sependapat dengan capresnya tapi kita mungkin melihat rekam jejak Muhammad Iskandar selaku ketua PKB juga seorang NU ya seorang adab ulama dia pernah membuat liga santri liga santri nasional itu aku ingat banget saatnya pernah digelar di Jogja di stadion Mahduo tapi mempertandingkan dengan beberapa kesebelasan santri kemudian ke 02 ini rekam jejaknya itu membangun yang terbaru kemarin kemudian bangun Akademi Garudai Garudai Yaksa Akademi yang baru kemarin tahun 2003 akhir kemudian dia mengirim tim U20 ke Qatar ya ya walaupun tidak secara langsung tapi dia kan berkoordinasi dengan salah satu Akademi di Qatar itu Aspire Akademi ya menjanjinya itu dia ketika jadi presiden nanti akan memberikan keringanan pajak bagi klub-klub olahraga termasuk sepak bola kemudian menyusun scouting nah ini scouting ini cukup bagus ya menurut itu bagus itu terstruktur berjenjang mulai dari level sekolah dasar dia punya janji itu kemudian paslon 03 itu Ganjar Pranowo dan Makut MD rekam jejaknya ini dari tiga-dua paslon lainnya ini rekam jejaknya paling negatif ya paling negatif ini kita ngambil sumber dari Pandit Google itu dituliskan menolak demas Israel hadir di dunia U20 ya itu sudah jadi perdebatan kemarin itu apakah memang Ganjar Pranowo pribadi atau bukan sampai sekarang pun belum terjawab jelas tapi dia juga punya janji ketika jadi presiden nanti akan menggalakkan pengembangan atlet di Indonesia terkhusus sepak bola di Indonesia timur nah di Indonesia timur saja bagat-bagat Indonesia timur kan enggak menghabis kemudian yang kedua ini ya karena selain dia punya program satu desa satu sarjana karena dia punya program satu desa satu lapangan olahraga termasuk sepak bola itu bagus juga ya itulah tiga rekam jejak dan janji-janjinya tapi menurut kalian ini untuk membuka pembahasan paling menarik ini dari mana paslon mana itu untuk dalam merana sepak bola saya mungkin kamu menyoroti paslon mana Nisa aku paling tertarik dengan yang perkembangan atlet di Indonesia timur terkhusus sepak bola kemudian ada juga tadi aku dengar itu pembinaan sepak bola usia ini itu kita itu penting untuk Indonesia nanti supaya netizen bilang oh bisa pasing ya itu iya kemudian kalau yang pengembangan di Indonesia itu kan kita tahu kalau paket-paket disana memang luar biasa ya seperti Peswar Gokai Marikos Wanewar itu juga ada bosan-bosan tapi cukup menarik juga secara untuk sekuat tim Indonesia saat ini kan memang masih kurang ya dari Indonesia timurnya padahal disana banyak bakat-bakat yang bagus tapi diantara kedua ini yang paling aku suka itu pengembangan usia sepak bola di mana situ akademik sepak bola harus benar-benar bisa melatih bagaimana cari bermain sepak bola nggak hanya dribble-dribbble nggak jelas gitu tapi teknik dasarnya itu yang harus diperkembangkan supaya nanti di masa depan atau sepuluh tahun nanti nggak akan ada pendapatan local trade atau ya dan sejenisnya itulah yang resih kalau didengar gitu kan sebenarnya aku sih saya ya maksudnya soal pengembangan usia dini ya tapi kalau masalah local trade kita nggak perlu sebut itu lagi sebenarnya pemain yang berdaerah Indonesia di luar pun sampai kapanpun seharusnya tetap punya hak untuk main di timnas itu sebenarnya dua-duanya memang bisa dikategorikan penting juga ya sangat penting memang tetapi memang terlepas dari mana yang harus kita lakukan ini kan sebenarnya apanya konsekuensi tersebut memang kok kita kali ini bunga isi-isi itu membangun sebab ini bisa lebih modern dan baju lagi ya tentu memang satu persen itu harus terus dipercalonkan itu dilakukan kalau kita melihat kristut yang selama ini dari tahun-tahun bersebelumnya ini sekarang ini masih kurang untuk apa yang yang memberikan kontribusi di level cepat bulan di level klub di level maupun di level gimnas ya tentu ada perubahan yang struktural dari sisi itu contoh juga mulai bergulirnya EPA elektroakademy ini kita sudah merupakan suatu perantahan kita sendiri akhirnya kreatifnya ada tapi perlahan-lahan memang nanti tidak hanya EPA saja kemudian bisa berjalan ke area lainnya jika wanita U19 tidak sebabnya tetap kategori pun klub itu punya apa tim apa tim cadangan atau tim mudahnya untuk berbayar di kompetisi resmi kita memang melihat dari kabel sepak bulan negara majulah memang mereka punya kompetisi lagi ke Premier League itu kan ada dua untuk tim kedua satunya juga kemudian nanti di cupnya pun di level piala domestik juga ada dan inilah hal-hal seperti ini yang boleh kita tinggalkan meniru itu sebenarnya pun tetapi memang apa yang menjadi kebutuhan kita itu nanti yang harus dilepati utamakan kemudian kalau kita lihat nanti ada infrastruktur membangun lapangan training camp dan sepertinya itu merupakan satu hal juga penting tetapi mana yang lebih kita butuhkan ya seharusnya kreditasi bisa melihat kalau kita sekarang ini kan dalam masa pembangunannya yang masih infrastruktur yang mulai digantangkan pemerintah atau federasi juga cukup baik ya tentu kalau memang bisa berjalan dengan seiringan di level grassroots maupun di level pembangunan tentu akan menjadi yang lebih baik karena memang kita ya kan masih dalam tahap sepuluhnya di belakang atau berkembang untuk menjadi sepuluhnya lebih maju lagi di masa mendatang dua hal ini lah yang nanti yang kita harapkan mampu untuk dijalankan oleh masing-masing paslon yang punya visi-visi untuk menjalankan sepak bola Indonesia meskipun tadi ya sudah disinggung dari awal tapi memang paslon 03 ini agak rekam jejaknya bahkan minus gitu ya diantaranya tetapi tidak tidak mengapa memang memang apa ya semua paslon mempunyai visi-visi untuk membangun sepak bola Indonesia maju tentunya harapan itulah yang akan kita nantikan agar semua visi-visi bisa bersalah dengan baik siapapun nanti pemimpin yang akan kita pilih dan yang akan memimpin ya khususnya untuk lima tahun depan di Indonesia dan ngolongin soal sebab Indonesia ya kita tahu dulu zaman PSSI dulu-dulu lah bukan ya ada ketidak apa enggak solid diantara PSSI dan pemerintah jadi ketika PSSI kesulitan dana kesulitan finansial membutuhkan dana dari pemerintah tapi ketika pemerintah ingin membantu ingin mengintervensi dianggap yang dianggap intervensi itu dianggap intervensi dan ketika akhir-akhirnya kan tahun 2014-2015 ya ya karena ada yang dianggap ada intervensi pemerintah akhirnya Viva memberikan sanksi untuk PSSI ya waktu itu kan ada KPSI juga jadi ada poin dimana ketika Pak Erick Thohir kemarin jadi ketika PSSI itu ada seperti sinergitas antara PSSI dan pemerintah ini cukup kuat lagi ada kerjasama lah kita tahu PSSI pun disponsori oleh mayoritas BUMN yang dimana Pak Erick Thohir juga Menteri BUMN gitu dan ini kebetulan pada pilpres kali ini ketukung PSSI mendukung paslon 02 beneranya yaitu Erick Thohir kan secara pribadi ya dia bukan secara dia bukan sebagai untuk mendukung paslon 02 tapi ini kita berandai aja jika paslon 02 itu Prabu Gibran ya tidak terpilih Apakah ada jaminan jika misalnya anis teranis muhaime terpilih ataupun Ganjar Mahfud terpilih itu sebab gula Indonesia bisa seperti sekarang pemerintah yang pemerintah itu terus support banyak sih menurut gimana ini mas apakah memberikan jaminan nih paslon 01 atau 03 jika terpilih nanti ini tetap memajukan Pak Erick Thohir ya ya menurutku tetap ada jaminannya ya ini ini bukan memang ada-ada tapi kalau aku lihat sejak 10 tahun terakhir ketua PSSI yang paling berani itu Erick Thohir berani meminta mengharapkan atau melakukan apapun ya jadi selagi Pak Erick Thohir yang menjabat sebagai ketua umum siapapun presidennya pasti relasi diantara PSSI dan pemerintah ini akan baik termasuk intervensi dan segala macamnya itu kita juga percaya dengan Pak Erick Thohir karena dia aku juga khawatir bagaimana di masa depan kalau dia nanti enggak akan menjabat enggak menjabat lagi sebagai ketua umum tapi untuk saat ini kita sudah merasakan perkembangan yang dia kita berikan walaupun ada satulah emosi kekurangan yang lain Indonesia itu ya tapi ya harus ada relasi yang sehat diantara pemerintah dan PSSI karena kalau enggak begitu atau nanti timnas Indonesia khususnya kesulitan tentunya kayak yang kasus naturalisasi terunggah gitu kan antara pemerintah dan PSSI itu kan kurang tahu kenapa tapi kayaknya ada miskom di kampus siapapun presidennya tolong lah ya terus ada relasi sehat dengan PSSI juga jangan hanya jangan diam-diam lain gitu terus ada effort juga yang ditolong iya kan memang sebenarnya sudah ditetapkan kepres ya kepres soal kemaju sampai kemajuan sepakbul Indonesia kok nggak salah aku lupa juga namanya kepres tepatnya apa tapi yang jelas itu ditetapkan oleh presiden Jokowi jadi untuk kedepannya siapun presidennya wajib untuk mendukung support sepakbul Indonesia siapapun di kompensasinya juga nanti dalam masa depan tapi menemu ya seperti kan Sabio sempat menghitung soal naturalisasi juga mandat segala macam pas lono satu ini kan salah satu pendukungnya kan partai nasdem di dalam sidang komisi tiga komisi tiga JPR RI waktu pengesahan matulisasi nya CXS dan Natanjo itu praksi nasdem sempat bilang ke PSSI kalau di sidang itu ya bilang kalau ya kedepan-kedepannya di itu lagi lah dipertimbangkan lagi ya apakah terus mau menangkulisasi atau nggak kayak ya intinya dia kurang setuju lah soal naturalisasi dan itu pun mungkin para viewer juga bisa ngecek di website nasdem memang minta mengkaji ulang soal naturalisasi murmu jika pas lono satu terpilih ini tetap tetap akan ada garanti untuk menuju naturalisasi atau nggak nih ya memang sempat perdebatan naturalisasi prosesnya panjang ada yang pro dan kontra untuk bapak yang melakukan ini tidak keberatkan dengan salah satunya mencari kemajian sempurna tinggi yang bermandu di luar negeri yang di seluruh badan itu negara-negara lainnya tapi memang ketika ada salah satu perdebatan itu membutuhkan konflik interes yang tinggi ya menimbulkan juga nanti apa sih yang melatar belakangi konflik interes itu ya kita harus lihat memang bambang ternyata memang selama ini kan pemain kita ini kalau berpartisipasi di level yang lebih tinggi selain di Asia Tenggara ternyata memang belum mampu untuk menampilkan performa yang terperangin masih hanya sedikit-sedikitnya kita mentok-mentoknya dari novel Asia Tenggara tapi ketika beberapa pemain keturunan kita masuk di asbura kita masuk ini mengubah style of play kita jadi sepak bola karakter bermain kita identitas permainan kita ini ada lebih hidup lagi kemudian juga secara mental dan bijik ada cukup ada perbedaan yang signifikan ini kan membutuhkan bahwa ternyata ya kualitas mereka memang masih tinggi dibandingkan pemain lokal kita ini sebenarnya kalau kita lihat ya diaspora yang kita ambilkan ini sebenarnya mereka mayatnya masih muda dan ada yang bermain di level kasta kedua kasta pertama tadi tapi tidak yang di top ini seperti ini untuk kelima Liga Tenggara tapi kan memang kalau kita jandingkan dengan pemain lokal kita ini sangat miris istilahnya di Liga keduanya saja dibanding Liga kita yang teratas ini secara kualitas masih jauh di belum mumpuni untuk menjadi satu kesatuan yang untung ini kan sebenarnya gambaran atau realitas yang ada bahwa ya ini produk dari grassroots kita selama ini yang belum bukan tidak tapi belum mampu untuk menghasilkan kualitas pemain dengan tambahnya dengan skill yang lebih memadai lagi ya ini adalah satu persoalan yang penting bagi federasi ya sebenarnya Pak Erick melakukan langkah untuk mendatangkan pemain keturunan ini boleh dibilang sangat pendek singkat ya proyek singkat sekaligus juga untuk memberikan challenge ya untuk mempressure bahwa pemain lokal kita ini harus bisa bersaing untuk mendapatkan tempat utama di sekuat timnas tetapi memang ke depannya kita tidak bisa terus melakukan renaturalisasi terus-menerus ya kalau kita tidak memperhatikan jadwal kita ya kita akan jauh lebih tertinggal dibanding negara-negara yang sudah siap maju sepak bulan khusus jasa Tenggara ini sudah berlomba-lomba untuk bisa menjadi yang terbaik Malaysia Vietnam Thailand kemudian negara-negara lain ya aku setuju sih ya soal naturalisasi itu memang jangka-jangka pendek ya meskipun ya kita menaturalisasi pemain-pemain yang belasan tahun masih 18-19 di bawah 25 tahun lah itu tetap itu pun jangka pendek karena kan sepuluh tahun 20 tahun di dalam jangka-jangka pendek jangka panjangnya tentu 20 30 40 50 tahun ke depan itu harus dibuktikan dari grassroots gitu dan ketika paslon ini kayaknya kalau dari visi-visi janjinya sih sangat peduli soal siap bulan di harumput jadi grassroots ya mudah-mudahan besok 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 yang penting siapapun presidennya sepak bulan Indonesia tetap harus maju kita sudah ada di level 16 besar Asia udah mudah-mudahan besok 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 8 besar Asia semifinal 3 juara biala Asia sampai ke biala dunia oke tetap di channel GR bola like comment share dan subscribe siapa kita Indonesia 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 selamat menikmati